Halo, 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 bro, broku jumpa lagi kita, bro. Iya, jadi PSMS Medan ini, bro, ceritanya lagi maruk-maruknya lah, lagi maruk-maruknya mencari pemain-pemain baru. Terbukti udah datang pemain kelas Liga 1, ya kan? Dua orang, bro, yang asli berdarah Batak, ya kan? Yang namanya itu pertama Paulo Sitanggang, baru yang kedua itu ada Ferdinand Sinaga, bro. Ya, punya-punya Marga dia, nih, bro. Dua-duanya punya Marga. Yang pertama Paulo Sitanggang, Marga Sitanggang. Yang kedua Ferdinand Sitanggang. Eh, Ferdinand Sitanggang. Ferdinand The Dragon Sinaga, bro. Iya, jadi katanya, bro, kabar-kabar burungnya, PSMS Medan ini mau mengincar minimal tuh tiga pemain yang asli orang Medan atau asli Sumatera Utara, asli orang Batak, dan katanya lagi, lebih spesifiknya lagi atau lebih rincinya lagi, tuh punya Marga, bro. Dan aku punya kandidat kuat, bro, ya. Punya kandidat kuat yang bernama adalah Gozali Muharam Sirega, bro. Kalian bisa tengok aja lah di layar ini, ya. Nah, Gozali Muharam Siregar, bro. Dari kata marganya, bro, Siregar, ya. Udah pasti dia orang Medan, ya, kan. Orang Sumatera Utara. Profil atau kita mari kita mengenal lebih jauh dari ke Abang Gozali ini, bro. Jadi kita tengok aja langsung di Wikipedia, ya, bro, ya. Oke. Kita tengok aja langsung di sini, bro. Ya, kan. Dari informasi pribadinya aja lah dulu, ya, bro, ya. Nama lengkap, Gozali Muharam Siregar. Tanggal lahirnya 7 Juli tahun 92. Yang berarti dia sekarang itu berumur 28 tahun. Tempat lahir jelas di Medan, bro. Katanya itu dia di Kabupaten Solo. Di sini kita bisa lihat, ya. Lahir di Kabupaten Solo, Sumatera Utara, 7 Juli 1992. 28 tahun yang lalu, bro. Oke, itu dia, bro, ya. Abang Gozali Siregar. Dengan tinggi badan 160 meter, bro. Eh, kan, sentimeter. Ini anturan sentimeter. Dengan bermain di posisi winger, bro. Klub dia saat ini itu bermain di Persib Bandung, bro. Jadi ya, kalian semua aku yakin. Tau lah, kalian. Klub dia itu di Persib Bandung sekarang, ya, kan, bro, ya. Karir selama dia bermain sepak bola, bro. Yang pertama, Pro Duta, bro. Ayo. Siapa dari kalian yang nggak kenal Pro Duta, bro? Ya, Pro Duta itu dulu ada di jamannya LPI, bro. Liga Premier Indonesia. Di mana di Indonesia, liganya pun ada dualisme, bro. Jadi bukan PSMS Medan aja yang dualisme sampai sekarang. Tapi juga Indonesia dulu, liganya ada yang dualisme, bro. Jadi dia di Pro Duta. Dengan permainan itu dengan 66 kali bermain dan 17 gol, bro. Baru dia di 2015 pindah ke Pelita, Bandung Raya dengan cuma 1 kali bermain aja, bro. Lalu di tahun 2016 atau tahun berikutnya, dia pindah ke Gersik United dengan 28 kali bermain dan mencetak 4 gol brau. Dan di 2017, dia pindah ke PSM Makassar dengan 14 kali bermain dengan 0 gol brau. Dan tahun 2018, ya, kan, dia menembela Persib Bandung sampai dengan sekarang 2020. Yang artinya itu 22 tahun dengan 58 kali bermainan dan mencetak 9 gol brau. Oh, hebat sekali Bang Gozali ini, bro ya. Dan dia juga pernah memasukkan atau masuk ke timnas U17 pada tahun 2007, ya, kan, bro. Ini pemain yang sangat berkelas sekali, ya, kan, bro ya. Jadi kita tengok aja, bro. Kita pantau aja terus langsung Instagramnya dari Bang Gozali Muhammad, bro. Di sini dia baru nikah, bro ya. Baru nikah dengan gadis, dengan gadis pujaannya, lah, gitu, ya, bro, ya. Jodohnya, gitu, alham amin. Di sini akhir Gozali Sreger buat video, ya, bro, ya. Di terakhir kali dia nge-post. Kita tengok aja, bro. Di sini kita tonton aja videonya langsung, ya, bro, ya. Oke, ini kayaknya cuplikan UG, cuplikan gol dari Bang Gozali Sreger, bro, ya, kan. Dari tendangan-tendangan jarak jauh, spesialis tendangan kaki kiri, nampaknya, bro. Dan di akhir video ini kita bisa baca itu yang namanya sebuah tulisan, ya, bro, ya. Kita tengok aja dulu, ya. Kita nantikan. Aku udah nonton soalnya. Di sini ada sebuah tulisan yang berjudul Nga Haji, bro. Buat kalian yang gak tau apa Nga Haji, kita cari aja, lah, ya. Arti bahasa Sunda Nga Haji, ya, kan. Nga Haji, ya. Tapi tadi udah kecari, bro, ya, kan, buktinya atau artinya itu United atau bersatu, bro. Jadi, ya, kemungkinan besar dia mungkin, ya, tetap. Tetap di Gozali Sreger, tetap di apa? Di versi Bandung. Jadi kita tengok aja. Aku tadi udah nengok langsung ketaknya, bro. Di sini ada banyak lagi berita kalau misalnya Bang Gozali ini mau pindah ke PSMS Medan, bro. Dan ini ada, kita baca aja lah dulu satu-satu, ya, dari Medan Revolution, ya, bro, ya. Akun PSMS Medan, nih, kayaknya. Akun fanspeak PSMS Medan. Winger Persib Gozali Sreger ke PSMS Medan begini kata Umum Mukhtar. Umum Mukhtar itu kayak pemimpin dari Persib Bandung, ya, bro, ya. Janganlah Gozali lebih layak dan sangat dibutuhkan oleh Persib. Menurut saya, ujar Umur Mukhtar. Tapi kalau pelatih punya cerita lain, saya tidak bisa apa-apa. Karena yang menentukan tim adalah pelatih, kata Umum Mukhtar, nih, bro. Jadi kayak gini, bro. Bisa kururahikan itu kalau Umur Mukhtar itu si Mukhtar ini, dia nggak rela atau belum siap untuk ngelepas Gozali, bro. Tapi, ya, dia nggak bisa berbuat banyak. Karena yang menentukan komposisi pemain itu, ya, adalah pelatih. Jadi selama tim atau selama pelatih ini membutuhkan Gozali, dia rasa Gozali nggak akan pindah, bro. Jadi, ya, ini semua tergantung pelatih lah, bro, ya. Lalu di sini ada, kita baca lagi lah, bro, ya. Dari Brudak Persib, ya, kan. Sampai saat ini saya juga belum ada komunikasi dengan apapun terkait Gozali. Itu baru kabar-kabar burung saja. Dan Gozali juga yakin hatinya masih ingin tetap di Persib. Tapi kalau nanti pelatih memutuskan lain, cerita saya juga tidak bisa apa-apa karena yang menentukan pelatih. Oke, bro, dari paragraf pertama kita bisa simpulkan kalau misalkannya pihak manajemen PSMS Medan dan dari pihak manajemen dari Persib Bandung belum ada melakukan komunikasi sama sekali, bro. Ya, belum ada sama sekali membicarakan tentang transfer pemain Gozali Sreger ini. Tapi, ya, lagi-lagi dibilang dia di paragraf kedua. Semua itu adalah keputusan pelatih kalau dia butuh Gozali. Ya, oke, Gozali tetap bermain di Persib Bandung. Tapi kalau udah nggak dipakai lagi, ya, dia bebas mau pindah ke PSMS Medan. Itu kata umum Mukhtar, bro, ya, kan? Kalau kalian yang belum tahu, bro, Gozali Sreger ini itu sangat dekat yang namanya Ramad Hidayat, bro. Iya, Ramad Hidayat pemain kita. Kita bisa aja baca postingan ini, bro. Yang di-post Ramad Hidayat itu 56 minggu yang lalu, ya, kan? Di sini dibuatnya surat cinta buat teman aku, Upin. Aku udah bosan tiap tahun tukaran baju sama kau, Upin. Sudah hampir 5 tahun kita dipisahkan. Aku harap tahun depan kita memakai logo yang sama, Upin, katanya, bro. Ya, jadi apabila Gozali ini pindah ke PSMS Medan, di mana di PSMS Medan itu sekarang ada Abang Ramad Hidayat, aku yakin Bang Ramad Hidayat ini senangnya bukan main, bro. Senangnya bukan main, dan dia makin pede, makin ya mainnya itu senang, gitu. Karena ada kawan kembar dia, katanya ini si Ipin, gitu kan? Upin-Ipin, orang ini kembar, katanya, gitu ya, bro, ya. Jadi gimana nih, bro, menurut kalian, bro? Apakah peluang dari Bang Gozali ini ke PSMS Medan itu besar atau ketipis? Gimana, bro, kalau komentar kalian ini tanggapan aku, bro, rekrutan terakhir dari PSMS Medan adalah Abang si Kozazoka ini, bro. Atau Gozali Muharam Siregar ini, si Marga Siregar ini. Aku rasa inilah rekrutan terakhirnya, bro. Jadi kalau kalian kayak mana, bro, silahkan aja komen di bawah. Apakah ini pantas untuk mengisi satu lagi pemain yang dibicarakan PSMS Medan atau manajemen PSMS Medan. Kabarnya itu tiga yang didatangkan, bro. Udah Ferdinand, dan udah Paulo. Dan satu lagi nih, siapa? Menurut kalian siapa? Kalau menurut aku sih Gozali. Kalau menurut kalian siapa, bro? Oke, komen di bawah, bro. Aku, bro, jangan lupa juga, bro, kalian like, kalian subscribe video ini, bro, ya kan? Channel ini kalian subscribe. Dengan cuma cara itulah channel ini berkembang, bro. Aku, bro, sampai jumpa di video selanjutnya, bro-broku. Dadah!